Terungkap empat sumber senjata yang kerap digunakan oleh kelompok kriminal bersenjata, KKB, di Papua, dilansir dari Tribun Papua, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengaku mengetahui sumber-sumber tersebut karena dirinya pernah menjabat Kapolda Papua selama dua tahun, kata Tito, sumber pertama senjata KKB merupakan rampasan dari aparat TNI, Polri yang lengah, serta Oknum yang menjual peluru, kedua, senjata tersebut berasal dari sisa konflik bersenjata di Ambon, hal itu berdasarkan. Pengungkapan yang pernah dia lakukan, ketiga, senjata tersebut berasal dari Filipina Selatan, dia pun menyinggung bahwa kasus tersebut belum lama ini diungkap oleh Polri, Tito menyebut, negara tersebut adalah negara bebas senjata dan memiliki industri rumahan, home industry, terkait senjata yang hasilnya cukup berkualitas. Terakhir, sumber keempat, yaitu senjata tersebut masuk dari jalur tikus lewat Papua Nugini, namun, lanjut Tito, penyelundupan lewat jalur ini jumlahnya cukup kecil, sebelumnya, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono melayangkan ancaman serius untuk Oknum TNI pengkhianat negara yang terbukti menjual senjata kepada musuh. Ancaman tersebut dilayangkan Panglima TNI mengingat semakin meningkatnya kasus Oknum TNI menjual senjata kepada pihak lain, menurut Laksamana Yudo, kasus paling tinggi. Terjadi di Papua, Laksamana Yudo Margono mengingatkan bahwa prajurit yang menjual senjata api ke musuh diancam hukuman mati dan dicap sebagai pengkhianat bangsa, hal itu ditegaskan Yudo saat memberikan pengarahan kepada aparat penegah hukum di lingkungan TNI di Aula Gatot Subroto. Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu, 3 Mei 2023, Yudo mengatakan, perlu adanya pemahaman terhadap Surat Edaran Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2021 tentang penjualan senjata atau amunisi kepada musuh. Disebutkan prajurit TNI yang menjual senjata api atau munisi kepada pihak musuh atau kepada orang yang diketahui atau patut diduga berhubungan dengan musuh, oleh karenanya dapat dikenakan Pasal 64 Ayat 1 KUHPPM sebagai pengkhianat militer dan ancaman hukuman mati. Pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara maksimal 20 tahun.